Hiyo minasan konnichiwa Ada orang bule liatin saya Oke guys, jadi di belakang kita ada Tele Shibuya Station Nah, karena banyaknya request Bagaimana cara naik kereta Di Jepang, ya memang susah sih Memang pas penampaknya dateng aku juga bingung Jadi aku mau menjelaskan Gimana sih cara naik kereta di Jepang Nah, jadi ada beberapa langkah Yang harus kita ikuti Untuk bisa naik kereta dengan baik dan benar Maksudnya gak salah gitu ya Step pertama adalah Kita harus tahu kita naik kereta apa Ya kan gak mungkin kan Naik kereta yang sebarangan terus sampai tujuan Ya mungkin aja sih kalau Nyasar habis itu naik taksi Yang kedua Setelah kita tahu harus naik kereta apa Kita harus tahu beli tiketnya Dan harganya berapa gitu Jadi kita harus menyesuaikan harganya dengan tiketnya gitu Yang ketiga Kita setelah beli tiket ya naik keretanya Kalau beli tiket doang gak naik keretanya ya Gak nyampe tujuan Yang terakhir Setelah naik ya turun kereta Kalau naik kereta terus ya Sampai ujung Oke guys, sekarang kita sudah ada di station ya Nah Pertama kita harus tentuin kereta apa yang kita pakai kan Jadi kita harus tahu stasiun mana yang kita mau tuju Nah, cara tahu yang paling bagus adalah Tentu google map Jadi kita mau ke Okubo station Okubo station Dan di google map itu sangat lengkap Dari harganya Terus naik kereta apa Pindah di mana Itu semua lengkap Jadi kalian pastikan punya google map pada saat ke Jepang Nah, cara kedua Kalau kalian gak ada google map Kalian bisa lihat di sini Peta Nah, jadi kita kan sekarang ada di Shibuya nih Shibuya station Jadi kalian bisa lihat Ada di Shibuya station Terus kalian cari Stasiun mana yang kita mau tuju Yaitu Okubo station Jadi di mapnya itu sudah tertera semuanya Jadi harganya Stationnya apa Pindah di mana juga Tapi memang agak sulit dimengerti Dan gak semua station ada map bahasa inggrisnya Kadang-kadang cuma ada kanjinya doang Jadi bingung Jadi bener-bener Lebih baik pakai google map Nah, oke guys Jadi ini adalah Mesin beli tiket Jadi kita harus beli tiket Nah, di Jepang itu bisa pakai kartu suika Seperti ini Seperti ini Ini suika Atau tiket Nah, kalau kalian pakai suika Itu jauh lebih praktis daripada pakai tiket Nah, kalau mau pakai tiket Kalian pencet yang ini Oh, BTW ini ada bahasa inggrisnya Jadi kalian pakai inggris bisa Jadi bisa pakai tiket Atau kalian bisa mau beli suika Jadi bisa beli suika disini Nah, kalau pakai tiket Tiket kenapa repot? Karena kalau pakai tiket Kalian harus tahu harga-harganya gitu Sedangkan kalau pakai suika Kalian gak perlu repot Harganya berapa gitu Jadi kalian isi suika Terus kayak Teter gitu Kayak main time zone gitu loh guys Kayak debit card gitu istilahnya Nah, tapi kalau besika Kalian harus bayar 500 ya Sebenarnya belum bayar Itu cuma kayak deposito-nya Jadi kalian beli kartunya 500 yen Jadi kalau kalian isi 1000 1000 yen Di suikanya cuma ada 500 yen Jadi gitu Nah, pas kalian mau pulang dari Jepang Kalian bisa refund kartunya Jadi balikin 500 yen lagi Tapi ya mending kalian jaga-jaga Karena kalau ke Jepang lagi Kalian harus pakai itu Suika juga bisa dipakai Buat bayar-bayar yang lain gitu Misalnya kalian mau ke Family Mart atau 7-11 Kalian juga bisa pakai kartunya Buat bayar-bayar yang lebih praktis Oke, lanjut ke sini Nah, jadi Tadi ya Kalau mau beli suika Kalian bisa purchase charge Nah, terus bisa kayak My Suika New purchase gitu Nah, tadi kan beli suika Sekarang kalau mau beli ticket Ya, pencet yang J-Line ticket Terus kalian Pastikan harganya berapa Kalian tinggal pencet Pencet Terus masukin uangnya disini Masukin uang, koin Atau masukin uang kertas disini Kayak gitu guys Gampang Nah, kalau misalnya kalian sudah beli suika Dan suika kalian habis Ya, kalian bisa isi juga disini Jadi cara isinya adalah Pertama, kalian kan sudah punya suika nih ya Kalian punya suika Kalian masukin dulu suika kalian Masukin Setelah kalian masukin suikanya Maka, akan ada pilihan 500 Yen 1000 Yen, 2000 Yen 3000 Yen, 5000 Yen Terus kalian bisa pencet Terus masukin duitnya Nah, kali ini aku gak mau ngisi Jadi, ya Gak usah isi Oke guys, jadi Di dalam kita ini Adalah Pintu masuknya Jadi, kalian sudah punya suika Atau tiket Kita akan langsung menuju Pintu masuk Jadi, kalian bisa lihat di Google Map tadi Di Google Map itu platform 1 Jadi, kita pilih yang platform 1 Terus dari Shibuya ke Yoyogi Station Yoyogi ya Jadi, nanti kita turun di Yoyogi Station Oke, sekarang kita ada di tempat Tunggu keretanya Di home-nya Jadi, kita tunggu keretanya disini Tunggu aja dateng Terus naik Jangan lupa naik ya Kalau gak naik ya Gak nyampe-nyampe Siap Oke guys, BTW Disini ada garis kuning Garis kuning ini Kalian harus berdiri Di belakang garis kuning Kenapa? Karena pas keretanya lewat Itu Kayak anginnya gede banget Kalian bisa jatuh Atau bisa ketarik gitu Jadi, kalau kalian ketarik sama kereta Ya Berdiri di belakang garis kuning Selamat menikmati Sangat memess Ofon Tunggu Andik Mons WHAT?! Kita sudah sampai di Yoyogi, tadi kan sesuai bedpacknya, terus di Yoyogi guys. Kalian-kalian jangan lupa untuk perhatikan kalau harus turun di Yoyogi ya. Nah, berikutnya kita lihat, kita harus naik kereta Chosobu Line kuning ke arah Mitaka, ke Okubo Station. Nah, sekarang kita harus mencari keretanya ada di mana. Nah guys, jadi biasanya kalau kayak gini, kan sebelah kiri kita kan nggak ada ini kan. Sebelah kanan kita nggak ada kereta, jadi mau nggak mau kita harus turun dulu atau keluar dari home yang di sini. Kita ke home baru atau ya kayak ke tempat bawah gitu, kita cari lagi yang mana yang menuju Mitaka tadi, yang mana kuning tadi ya. Nah, jadi ketika kita menuju sini, ada keputusannya nih, dua, tiga, empat. Nah, kita tadikan yang ke arah Mitaka, jadi yang nomor tiga, jadi kita cari home yang nomor tiga. Kan terusannya ke bawah tuh, jadi kita harus ke bawah dulu, jadi ke bawah. Nah, terus kita harus ke kanan, ya kan ya. Nah, kalian nggak perlu khawatir, karena di sini tuh jelas banget semuanya, jadi nggak perlu khawatir banget banget, nggak perlu panik-panik. Nah, sekarang kan kita kan tiga kan, tuh. Kita lihat yang tiga, 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 langsung aja naik ke sana. Nah, ini tiga. Tiga. Tadi kan ada Mitaka tadi kan. Nah, berarti kita ke? Tiga. Tiga. Se a BTS Tiga. Tiga. Mantap jiwa. Well here, sekarang lagi duduk. Mantap jiwa. Nah disini BTW jarang bisa duduk, jadi kalian harus siapin diri buat berdiri gitu ya Jadi meskipun udah capek, meskipun banyak bawaan, nggak duduk, karena biasanya rame Oke guys, jadi kita sudah sampai di stasiun Okubo, stasiun tujuan kita Dan ini deket rumah aku Nah berikutnya kita harus cari exitnya dimana yang paling berdekati rumah Nah kalau aku, exitnya yang ada di North Exit Jadi North Exit ada di sebelah sana, jadi kita harus kesana Take it guys Oke guys, jadi kita sudah sampai di stasiun tujuan Dan itu adalah pintu keluarnya Jadi kalian baru siapin suika kalian lagi Ini ada di mana? NANI? Omae wa mou shindeiru Oh, ditantong guys Jika kalian lagi, ada tiket kalian Dan kalian keluar Yuk, keluar Oke guys Btw, kalau kalian ambil tiket Kalian harus masukin ke sini ya Bukan di tap ya, tapi masukin ke sini Terus, nanti kalian tiketnya akan keluar dari sana Jadi, pastikan kalian ambil Kalau kalian nggak ambil, ya kan harus bayar lagi nanti Kan rugi kan Oke guys, jadi sekian video kali ini Semoga bermanfaat dan juga bisa memberikan informasi sedikit Buat kalian yang mau ke Jepang atau sekedar hiburan Ya atau mau menetap di Jepang Atau mau ngemampir ke Jepang Atau gimana pokoknya guys Buat kalian sebenarnya sudah menonton Terima kasih banyak, mantap jiwa Ya terus dukung channel ini dengan cara like video ini Ya kalau kalian suka juga Terus juga kalian bisa komen tentang Mau bikin video apa lagi berikutnya gitu Atau minta dibikinin tips apa tutorial Dan juga subscribe Dan juga nyalakan notifikasi Supaya kalian jangan ketinggalan Sama update-update mantap jiwa Yaudah, sampai ketemu apa berikutnya Da, kematan ya Mantap ku jiwa Mantap ku jiwa